Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanggal 30 Desember 2020 Hari terakhir masuk kerja di tahun ini Dan kita akan sambut tahun 2021 Hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Tidak ada yang abadi di kehidupan ini Kecuali perubahan Perubahan yang terjadi secara terus menerus Setiap detik, setiap menit Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun Setiap generasi Akan tumbuh lalu kemudian berproses hidup Dan kemudian Tidak ada Akan muncul generasi-generasi baru Masya Allah Sore ini Terlihat matahari disini Saya berusaha untuk Membuat view-nya Biar kelihatan Biar kelihatan Yang telah wafat Dan dimakamkan pada Jumat 27 November 2020 Beliau Beliau saya lihat seperti matahari itu Dari kejauhan Beliau memberikan Cahaya Langsung Yang bisa saya rasakan seperti matahari itu Memberikan Sinar Cahayanya langsung Ke saya Masuk dalam ruangan ini Begitu terang Begitu terang Langsung Langsung ke sini Begitu terang Sampai wajah saya kelihatan Putih Bahkan sebenarnya Tanpa cahaya Wajah saya Kelap Karena saya Ras orang timur Dengan ciri khas kulit kelap Tapi matahari itu Memberikan Cahaya yang terang Dan Tampak di kamera wajah saya Terang Dan seperti itulah Sosok seorang ibu Mereka Memberikan kita inspirasi hidup Menahirkan Membesarkan dengan penuh kasih sayang Menyekolahkan Sampai kita berhasil Dan Kita berpenampilan seperti ini Sangat rapi Duduk di meja Yang bersih dengan pekerjaan yang kita hadapi Kita mendapat Penghargaan dan kemuliaan dari banyak orang Cahaya seorang ibu Buat biasa Dan ternyata Kita tidak bisa juga menyentuh matahari itu Kita hanya bisa menikmati Apa yang Kita dapat dari matahari itu Dengan kepergian ibu Saya tidak bisa lagi bersama beliau Tidak bisa lagi menyentuh beliau Yang bisa saya rasakan Yang bisa saya rasakan adalah buah Daripada hasil Karya Yang beliau Berikan kepada saya Yaitu Kesejahteraan hidup Kesejahteraan hidup yang saya rasakan sekarang Dan selamanya Sudah tidak bertemu lagi Jadi Mungkin Saya hanya bisa berdoa Semoga Allah Di masjid Di masjid sudah ada pengajian untuk Salat Maghribi hari ini Saya mungkin hanya bisa berdoa kepada Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Saya diberikan Diberikan segala kebaikan Berada di sisi Allah Assalamualaikum 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 Ya Seperti itulah Kemudahan Kemuliaan Diberikan Kepada beliau Di alam sana Dan Semoga Suatu hari nanti Beliau mendapat syafaat Dari Rasulullah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Dan Mungkin Amal yang kami lakukan Dengan ilmu Yang kami perlu dari beliau Atau Apapun itu Kebaikan yang kami lakukan Mudah-mudahan Sampai ke beliau Saya Anda Kita semua Adalah Orang-orang yang mencintai Ibu kita Rasulullah Memilihkan Beliau Tiga tingkatan Yang tersepahit Berarti Ibu kita adalah luar biasa Dan Pesan saya Kepada Yang masih Memiliki Ibu Saya inginlah Ibu Buatlah dia Sebahagia mungkin Karena suatu saat Semuanya akan Tidak terakhir Dan saya sudah Merasakan Tapi saya menyimpan Kata-kata beliau Dan beberapa orang Sudah menceritakan Ke saya Beliau pernah berkata Kepada saya Dengan bahasa Yang santun Bahasa yang Misal Syahdu Dengan begitu Perasaan Senangnya Beliau menyatakan Ke saya Dengan panggilan yang Paling saya sukai Diantara nama saya Saya Ahyar Beliau selalu menyebut saya Yaya Yaya Mama menyimpan Satu kebaikan untukmu Beliau menyebut Surga Kau mendapat salah satu surga Dari itu Masya Allah Biasa Kalau ibu menyampaikan itu Saya yakin Dengan segala keinginan Yang hak Pada surga itu Untuk saya Dari ibu saya Masya Allah Kalau kita menyalankan Sisa hidup kita Dengan amanat Istiqam Dengan penuh keyakinan Dalam iman Islam ini Siapa lagi yang Mengendoakan kita Doa kita Kita tidak tahu Tapi jika ibu yang Mendoakan kita Maka seperti yang dijanjikan Allah Sudah ada di bawah telapak kaki Ibu kita Beliau menyampaikan itu Dan beliau Menyampaikan itu Untuk saya Tiba Allah Saya yakin Yakin Dengan segala keyakinan yang hak Tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bersaksi Tidak Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya mendapatkan itu Dari Restu Ibu saya Toh kalau misalnya Saya tidak mendapatkan Mungkin Allah akan Mempertemukan Di sana Mungkin saya akan Berkata kepada Allah Ya Allah Tanyakan kepada ibuku Jika dengan segala perbuatanku Saya di neraka Direndang Semoga tidak Tanyakan kepada ibuku Beliau menjanjikan itu Saya ingin itu dipenuhi Panggillah ibuku Tanyakan kepada beliau Dengan melibuannya Angkatlah saya Bebaskan saya Bebaskan saya Dari siksa ini Saya yakin dan percaya Akan didengarkan Insya Allah Mending istiqom Dengan keembanan dan keislaman Hingga alhamdulillah Luar biasa Cahaya matahari ini Selama saya bercerita Masih tetap arah Hingga disaksi Dengan cerita saya Di hadapan Allah Engkau adalah makhluk Allah Engkau menjadi saksi Cerita aku ini Insya Allah Ibuku Selalu bunyi Beliau sosok sederhana Beliau ibu rumah tangga Dengan pendidikan Paling rendah Tetapi beliau adalah Kurubah ngaji Tidak semua orang tua Menggembang tugas sebagai guru Dan tidak semua orang tua yang guru Adalah guru mengajar Saya menjadi bangga Memiliki orang tua sebagai guru mengajar Karena dia mengejarkan Al-Quran Semua bahasa Yang kita gunakan dalam ibadah Adalah bahasa Al-Quran Dan beliau menanamkan itu kepada banyak orang Beliau punya murid banyak Saya sebaikannya juga Dan beliau mengejarkan itu Berarti beliau menanamkan kebaikan pada diri banyak orang Menyelamatkan banyak orang Dari siksen raga antara Al-Quran Sebuah kemulia Sebuah kemulia Tidak ada awan Ada awan Sekarang awannya Pergi semua Masya Allah Seperti alam merespon Dan ikut merasakan Apa yang saya sampaikan Masya Allah Luar biasa Cahaya matahari itu begitu terang Dan di sebelahnya Pengajian Al-Quran Menjelang salat nahi Masya Allah Di hari-hari terakhir di bulan dasar Assalamualaikum warahmatullah ta'ala wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullah ta'ala wa barakatuh Terima kasih